Halo semuanya, nama saya Fajah Purnama dan pada video ini saya akan mendemonstrasikan pembelian surat berharga negara retail melalui mobile banking BNI di smartphone. Sebelum saya lanjutkan, mari kita mulai memainkan musik YouTube yang gratis. Dan baru setelah ini kita akan lanjut. Jadi sebelum saya demonstrasikan, saya jelaskan dulu apakah itu surat berharga negara retail atau bahasa inggrisnya government bond, yaitu adalah produk investasi di mana kita dapat berinvestasi ke negara. Dan pada bulan Juli 2019 ini, saving bond retail seri 007 telah terbit yang menawarkan keuntungan atau kupon atau bunga sebesar 7,5% per tahun. Dan jatuh temponya 10 Juli 2021. Dan menurut saya, member investasi ke negara ini merupakan produk yang salah satu produk yang paling aman. Karena produk investasi ini dilindungi dan dijamin oleh undang-undang. Jadi misalnya kita berinvestasi sebanyak 1 juta, undang-undang menyamin pada jatuh tempoh 10 Juli 2021, uang 1 juta yang kita investasikan ini misalnya itu akan dikembalikan. Kalau keuntungannya yaitu adalah 7,5% per tahun. Misalnya seandainya kita berinvestasi sebanyak 1 juta, selama setahun kita akan mendapatkan keuntungan 75.000, di mana per bulannya 6.250, tapi dipotong pacak dulu 15%. Per bulannya kita akan mendapatkan imbalan sebanyak 5.313 jika berinvestasi 1 juta. Dan 1 juta ini akan dikembalikan pada jatuh tempoh pada 10 Juli 2021. Saya belum baca secara detail, apakah mungkin 1 juta ini dapat kita cairkan lebih awal? Atau tidak, saya kurang tahu. Tapi ada yang bisa dicairkan lebih awal, ada yang tidak. Anda silakan cari sendiri. Itu sedikit penjelasan dari saya mengenai government bond atau SBM retail. Lanjut saya akan menunjukkan demonstrasi cara pembeliannya. Jadi beda dengan zaman dulu, jaman sekarang ini dengan dengan handphone, mobile phone, atau HP, atau smartphone, kita dapat kita dapat dengan mudah membeli produk investasi ini dengan beberapa berbagai klik atau sentuhan saja pada pada mobile phone kita. Ini misalnya mobile banking pada BNI, Anda tinggal lanjut ke investasi, tapi sebelumnya Anda perlu mendaftarkan diri sebagai investor di bank sebelum bisa membeli produk investasi negara ini. menurut saya di sini lebih konvinien atau lebih mudah karena kita tinggal datang ke bank saja dan daftar, daftar mobile banking dan daftar sebagai investor. Kalau misalnya tempat lain yaitu sekuritas atau apa, sekuritas mungkin hanya mempunyai satu atau dua cabang saja di seluruh Indonesia. Anda harus membeli tiket pesawat ke sana atau mampir atau mengirim surat-surat melalui post di mana sedikit lebih ribet. Kalau bank ini menurut saya sedikit lebih mudah. jadi tinggal Anda baca sendiri masuk ke menu investasi ok. Setelah dipaca syarat dan ketentuannya, kita lanjut. kita tinggal pilih menu pemesanan dan yang ditawarkan pada bulan Juli ini ada SPR 007 dan lengkap dengan detailnya. Minimal pemesanan adalah 1 juta dan maksimum pemesanan adalah 3 miliar. Untuk sekarang ini, saya mencoba untuk memesan sebanyak 1 juta saja dulu. Masukkan nominalnya dan beli dan masukkan password transaksi dan lanjut. Dan ini nama saya ini nomor ini ok, ini rekeningnya nah ini adalah SAD-nya identifikasi investor saya. Kalau tidak salah ini adalah single investor identification di mana ini adalah identitas nomor identitas atau identitas investor saya. Setelah itu Anda akan dikirimkan Anda akan dikirimkan email saya dikirimkan email ini adalah kode billing-nya tinggal masuk ke tempat ke menu investasi tadi yaitu pilih pembayaran dan masukin nomor tagihannya dan pilih dari rekening mana mau Anda bayar dan setelah itu tinggal dibayarkan dan selesai dan pada buktinya Anda akan diberikan email ini contohnya dan emailnya di atas dan berbagai keterangan dan tulisannya terlihat keren terima kasih telah berinvestasi dan berpartisipasi membangun negeri jadi dengan Anda membeli produk investasi ini atau berinvestasi Anda membantu negara itu saya dari saya dan terima kasih terima kasih